Intro Halo Trader, salam investasi kembali bersama saya Indro Yistira di dalam VBIS Forex Market Movers dan untuk pekan ini kita akan menghadapi beberapa data yang akan dirilis dengan major impact dan secara umum kami masih mengharapkan adanya suatu tekanan lebih lanjut terhadap mata uang concern Inggris dan juga mata uang Euro. Hal ini disebabkan oleh beberapa rilis data yang telah sampai diantaranya dari Inggris telah dilaporkan oleh Office for National Statistics bahwa terjadi sinyalmen yang melemah pada sektor konsumsi di Inggris dan indikator CPI dilaporkan mengalami penurunan ke angka 1,6% dari angka 1,9%. Angka yang dirilis secara aktual ini menunjukkan suatu kinerja yang lebih rendah daripada ekspektasi ataupun estimasi ekonom yang mengharapkan hanya akan turun ke angka 1,8%. Lalu untuk pekan ini juga akan dilaporkan beberapa data terutama pada sektor manufaktur di Perancis dan Jerman dimana kedua negara tersebut merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Euro sehingga memberikan suatu dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian di kawasan tersebut dan tentu saja terhadap mata uang Euro. Sektor manufaktur di Perancis diperkirakan masih akan menunjukkan suatu fase kontraksi dan diharapkan ataupun di estimasi masih akan menunjukkan angka 47,9% yaitu di bawah angka 50%. Sedangkan untuk Jerman Flash Manufacturing PMI diperkirakan akan menunjukkan suatu penurunan ke angka 51,8% dan secara umum bahwa terdapat suatu senyalmen yang cukup kuat bahwa sektor manufaktur di kedua negara tersebut masih memberikan suatu senyalmen yang tidak begitu mengembirakan dan untuk pekan ini secara umum dari sisi fundamental baik untuk Euro maupun Ponsor Inggris memberikan suatu senyalmen yang cenderung negatif. Sedangkan dari sisi teknikal untuk Euro-Dolar pada pekan ini kita lihat bahwa pair Euro-USD masih berada dalam suatu pola channeling down dan kisaran 1,3150 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk pekan ini lalu 1,3500 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Kami mengharapkan bahwa Euro masih bergerak pada pola beris terhadap dolar AS pada pekan ini. Lalu untuk sterling dapat kita lihat untuk GBPUSD berada dalam suatu pola descending triangle dan 1,6500 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,6750 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Dan kita lihat juga bahwa pada hari ini pair GBPUSD telah terjadi suatu pola penembusan penembusan ataupun penetrasi pada kisaran level support descending triangle artinya terjadi suatu tekanan yang lebih kuat dari yang diharapkan dan untuk pekan ini seperti halnya Euro kami mengharapkan adanya suatu pergerakan beris pada pola sterling inggris untuk pair GBPUSD. Demikian Vibis Forex Market Mover untuk pekan ini. Happy trading dan salam Vibis. Terima kasih telah menonton!